Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Jika keran air di rumah kalian tiba-tiba rusak ataupun patah seperti ini Kali ini saya memiliki ide sederhana bagaimana cara membuat keran air sendiri dengan memanfaatkan botol plastik bekas Mungkin cara ini nanti bisa menjadi sebuah alternatif dikala kalian mengalami masalah dengan keran air Oke langsung saja, seperti apa cara pembuatannya? Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Untuk bahan utama yang dibutuhkan sangat simpel sekali Di sini saya membutuhkan 1 buah korek api Kemudian kita membutuhkan juga 1 buah cutter untuk memotong Di sini saya menggunakan seal tap Ini adalah seal yang nanti digunakan untuk melapisi pipa agar hasilnya lebih maksimal dan tidak bocor Kemudian di sini saya membutuhkan lem Ini adalah lem pipa, bisa dengan merek apa saja Dan yang terakhir di sini kita membutuhkan 1 buah botol bekas Kali ini saya menggunakan dari merek teh pucuk Langsung saja ini kita potong di bagian tengahnya Setelah botolnya saya potong, untuk saluran air di rumah ini akan saya matikan terlebih dahulu Kemudian di bagian sebelah sini kita lap hingga benar-benar kering Setelah ini sudah benar-benar kering Kita beri lem sedikit Dan kita ratakan Setelah itu kita lapisi dengan menggunakan seal Ini tujuannya agar nanti hasilnya lebih maksimal dan tidak bocor ya teman-teman Kita lapisi hanya di bagian ujungnya Setelah seperti ini kita beri lem lagi di bagian sampingnya Atau di bagian luar di sebelah sini kita beri lem lagi Setelah itu botol bekasnya kita pasang Yang terakhir bagian sebelah sini Tinggal kita panaskan dengan menggunakan korek api hingga ini menyusut Kalian perhatikan Ini akan otomatis langsung menyusut ya teman-teman Dan nanti akan press dengan bodi pipa Setelah saya panaskan hasilnya kurang lebih seperti ini Yang kita panaskan hanya di bagian ujung ya teman-teman Karena di bagian sebelah sini sudah kita beri lem Ini sudah sangat press sekali Dan nanti ketika lemnya sudah kering Ini akan sangat susah untuk dilepas Dan ini akan sangat kuat Oke langsung saja bagian sebelah sini Karena ini tidak kita panaskan Ini kita potong saja Agar lebih rapi akan saya panaskan sedikit Dan untuk yang bagian ujung saya beri lem agar lebih kuat Dan setelah semua proses tadi Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Ini sudah jadi sebuah keran air sederhana Dengan memanfaatkan botol plastik bekas Ini hasilnya juga sangat kuat menempel Ketika ingin digunakan tinggal kita buka Dan ketika tidak digunakan tinggal kita tutup saja Bisa menjadi sebuah alternatif jika keran air di rumah kalian Tiba-tiba patah ataupun rusak Mungkin ini juga bisa digunakan Jika kalian tidak ingin mengeluarkan biaya yang lebih Untuk membeli keran air untuk di kolam ikan Jika kalian membeli kolam ikan yang lumayan banyak Oke langsung saja Untuk keran air utama di rumah saya akan saya nyalakan Dan hasilnya seperti ini Mantap Ini keran airnya sudah menyala Bisa terlihat ini tidak bocor sedikit pun ya teman-teman Langsung saja saya buka Dan hasilnya seperti ini Oke mantap Jika ingin digunakan tinggal kita buka seperti ini Dan jika tidak ingin digunakan tinggal kita tutup Mantap Ini bisa menjadi sebuah alternatif jika keran air kalian Tiba-tiba patah ataupun rusak Jadi dengan cara ini bisa kita perbaiki Dengan hasil yang lumayan maksimal juga Oke teman-teman Kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik Dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you next video Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton